Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Kembali lagi bersama saya yang masih di channel Mainkan Gamenya Halo sobat Hari ini saya kedatangan drone Kedatangan sebuah drone Yang Kalau dibilang besar sih Enggak ya Baik sobat Langsung aja kita Buka, kita bongkar Apa isi dalam drone nya Semoga drone nya bagus Menarik dan mantap ya sobat Langsung Kita bongkar Oke sobat Disini ada tulisan 4K Dan box 7 Sobat box 7 Dan beginilah penampangannya Yang dari luar Box 7 Sudah brushless Oke Beratnya 245 gram saja Ringan banget ya Oke disini sudah ada GPS dan map Vision sensor Vision sensor Oke dia sudah stabil tanpa GPS ya 5 GHz dan 4K 4K sobat Box ya 14 tahun plus Jadi yang belum 14 tahun plus Jangan nanti ditangkap polisi Baik sobat langsung aja kita Buka Bagaimana cara bukanya Seperti ini Oke Ini otaknya Aduh Gak ada apa-apa ya Polong ya Dan sebelum Kita buka Biasa Kita baca Bismillahirrahmanirrahim Langsung diberikan buku manual Book Oke Yang Ada stikernya Bugs ya Jadi Semua bugs Stikernya seperti ini Mau bugs 1, 2, sampai 100 Oke Wih Made in China China semua ya Oke Kita Ini Singkirkan aja Soalnya Kemungkinan saya Gak membaca Tapi harus dibaca nih Karena ini baru Gak ngerti sih ya Oke sobat Kita langsung ke remote nya Ya sobat Ini adalah remote nya Dan Pelindung Gimbal remote ya Ya Sip Oke Kita buka aja dulu Dan disini Word tips Please Jadi Ini Bukanya seperti ini Nah Dari sini sobat Oke Pelan-pelan Karena masih baru Wih Mantap Aduh Nangkut ya Oke Baik sobat Seperti ini Penampakan remote nya ya Kecil Lumayan dah Ini bisa dibuka Oke Oh Ini ada baterai 4 baterai ya 3 buah baterai AA 2 buah 2 buah baterai AA Siap Ya Di remote nya sendiri 2,4 GHz 2,4 GHz Mada in China Oke Lumayan mantep nih Oh Enak Lembut Disini ada Tombol foto Dan disini ada Tombol kunci Buka kunci Gak tau apa ini Ini otomatis Ini kayaknya Menghidupkan dan Matikan On off ya Disini ada Return to home Ada lampu Dan speed Wow Ini apa ini Bisa dipencet Gak bisa Disini Ada take off Dan Landing ya Dan Aduh Kelasuangan ini Antenanya Kita lihat Apakah antena asli Atau Pals Wah Asli Sobat Itu Lihat ada Kabel Kabel Menjulang Oke Asli Ininya Kok gak ada Baik sobat Kayaknya Yang ini Antena Buat jarak Dan ini Adalah FPV FPV Untuk Ini ya Apa Kamera Ini buat kamera Dan ini buat jaraknya Dan disini ada Pond holdnya Mantap ya Pond holdnya Seperti ini Saya suka Siap Oh bisa digini Menggunakan tenaga Menggunakan tenaga sedikit Mantap Remote nya Siap Oke Dan disini ada On GPS S Sama Oke Kita on Kan aja Supaya gak lupa Nanti Baik sobat Seperti inilah Remote nya Kita langsung ke Mana nya Oke Ini adalah Ini nanti kita Ajar Baik sobat Disini kita Mendapatkan Kita gak usah buka Dari sini Sudah keliatan Ada Kunci baling-baling Pengunci baling-baling Dan Sebuah obeng Oke Terus Disini ada Charger Kepala charger Dan Propeller Cadangan Baling-baling Sobatnya Oke Ada Dan Eh Ini baterai Oh Iya Bener Nah Ini adalah Kepala charger Kita buka aja Buat Nge-charge Jadi nanti kita Charge dulu Baru kita Terbangkan Oke Seperti ini Para charger Anu Cargernya Tadi kabelnya Kita masukkan Kesini Saya menggunakan USB Dan Mana Kita Mendapatkan Kita mendapatkan Tiga buah Baterai Sobat Nah Dua baterai Cadangan Dan Aduh Ya Tidak Robe Tuh Gak apa Sudah Semangki Semangatnya Kita mendapatkan Tiga buah Baterai Mantap Mantap Seperti ini Masangnya Ya Oke Dan bisa Dua buah Baterai Langsung Dicas Oke Seperti inilah Dan kita Langsung Ke intinya Tadeng Mantap Sebuah drone Dari bug setuju Seri terbaru Kecil Disini sudah ada light Lampu untuk malam Dan Disini ada Optical flow Menjaga Kestabilan Kemungkinan Jarak Tiga Sampai Empat Meter Oke Kita Buka Dulu Agak Keras Sedikit Karena Masih Baru Jadi Pelan Pelan Keren Iya Satu Lagi Iya Seperti Ini Jadinya Kalau Dibuka Lumayan Agak Besar Cuma Saya Seneng Kecil Banget Terus Bisa Dibilang Ringan Oke Disini Motornya Sudah Brassless Sudah Tahan Oke Keren Siap Oke Sobat Disini Kameranya Bilangnya Si 4key Semoga Benar Benar 4key Ini Ada Tulisan 4key Mantap Dan Bisa Dinaik Turunkan Secara Manual Sayang Ya Sayang Sekali Tidak ada Motornya Seandainya Ada Motornya Mungkin Lebih Ajib Lebih Menarik 90 Derajat Bisa Dinaik Turunkan Oke Baik Sobat Seperti inilah Penampakan Drone Mari kita Langsung Coba Nyala Dulu Oke Sobat Ini Kita langsung Coba Nyala Dulu Bagaimana Cara Nyalanya Sebelumnya Sebelumnya Kita pasang dulu Baterainya Baterai Untuk Di Remote Menggunakan Dua Buah Baterai AA Irit Irit Cuma Buat Sobat Semuanya Yang Pengen Isi Baterainya Disarankan Untuk Menggunakan Baterai Yang Alkarin Biar Lebih Good Karena Mengingat Apa Namanya Remote Sendiri Hanya Menggunakan Dua Baterai Apalagi Disini Sudah Menggunakan LCD Jadi Takutnya Nanti Ada Apa Apa Saat Terbang Langsung Kehabisan Baik Sobat Langsung Kita Buka Dulu Antenanya Kita Taruh Kebawah Begini Dan Semuanya Sudah Terpasang Dengan Benar Dibuka Kakinya Dan Untuk Baterainya Sendiri Baterainya Saya Belum Cas Karena Kali Ini Kita Akan Nyoba Nyala Dulu Sep Seperti Ini Untuk Masangnya Depan Belakang Kita Pencet Ya Bunyi Kletak Dua Seperti Itu Oke Sudah Terpasang Dan Langsung Kita Nyalakan Remote Nah Sudah Nyalakan Remote Nyalakan Ini Untuk Nyalakan 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 On Dan Off Disini Ada Tulisannya Nah Ini On Dan Ini Off Oke Disini Ada Nol Nol Ini Berat GPS Karena Ini Di Dalam Ruangan Jadi GPS Belum Ada Oke Disini Ada D Dan H Ketinggian Sama Jarak Disini Ada Baterai Remote Full Dan Baterai Drone Karena Kita Belum Nyalakan Baik Sobat Langsung Kita Nyalakan Drone Baik Sobat Untuk Pertama Kali Untuk Pertama Kali Kalau Yang Baru Beli Pertama Kali Mau Booting Mau Menyalakan Drone Itu Caranya Seperti Ini Jangan Sampai Salah Nanti Nggak Bakalan Bisa Terbang Kalau Salah Jadi Begini Sobat Nyalakan Dulu Drone Setelah Seperti Itu Ini Tekan Gembok Merah Ini Sama Hidupkan Ya Diamin Sebentar Baik Sobat Seperti Itu Kalau Nggak Seperti Itu Dia Nggak Bakalan Bisa Booting Nggak Bakalan Bisa Connect Antara Remote Sama Drone Jadi Hanya Cukup Sekali Aja Seperti Itu Setelah Nyalakan Drone Nyalakan Remote Dan Terus Nyalakan Drone Oke Sobat Kita Ulangi Lagi Kita Kasih Mati Drone Dan Kita Kasih Mati Remote Baik Sobat Karena Kita Tadi Sudah Apa Namanya Tekan Gembok Merah Tadi Karena Pertama Kali Baru Nyalakan Drone Itu Untuk Membuka Kuncinya Dan Sekarang Kita Langsung Nyalakan Untuk Yang kedua Kalinya Tetapi Nggak Usah Tekan Tombol Kunci Kita Nyalakan Dulu Remote Dan Kita Nyalakan Drone Oke Kita Tunggu Sampai Bunyi Sampai Bunyi Bip Bip Itu Sudah Mulai Untuk Dikalibrasi Siap Untuk Kalibrasinya Sobat Kita Putar Gini Putar Kanan Atau Kiri Sama Aja Setelah Itu Warna Matanya Menjadi Warna Ijo Dan Ke Atas Kita Putar Lagi Pelan Pelan Aja Nggak Usah Keburu Buru Dan Menjadi Oren Lagi Sobat Nah Sobat Untuk Oren Gini Berarti Drone Sebenarnya Sudah Siap Diterbangkan Tetapi Belum Mengelok GPS 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 Belum Ada Masih 0 Oke Kita Lihat Disini Baterainya Drone Sendiri Sisa 3 Balok Dan GPS Saya Offkan Walaupun Saya Onkan Seperti Ini Dia Nggak Bakalan Ngelok Soalnya Kita Ada Di Dalam Ruangan Baik Sobat Seperti Itulah Untuk Menyalakannya Dan Kita Langsung Kalibrasi Giroskop Supaya Stabil Ininya Apa Namanya Terbangnya Seperti Ini Dan Dia Berkedip Itu Namanya Kalibrasi Giroskop Sobat Jadi Terbangnya Itu Nggak Mereng Kanan Mereng Gini Baik Sobat Sudah Itu Kita Langsung Coba Aplikasinya Kita Cari Dulu Wifi Baik Ini Sobat Wifi Drone Oke Kita Sambung Oke Dia Tersambung Dan Langsung Masuk Ke Aplikasinya Ini MRC Pro Baik Sobat MRC Pro Kita Masuk Sudah Masuk Langsung Star Dan Next Wifi Langsung Tersambung Sobat Wah Seperti Ini Cernih 4K Keren Mantap Ini Sobat Padahal Saya Dalam Ruangan Dalam Ruangan Keren Banget Siap Oke Seperti Itulah Sobat Untuk Kameranya Sendiri Memang Tidak Live Maksudnya Tidak Real Ada Delay Berapa Second Gitu Karena Dia Bukan FPV Di Di Disini Ada Viktor Follow Me Return To Home Nanti Kita Coba Untuk Viktor Viktor Sendiri Seperti Apa Semoga Mantap Oke Langsung Kita Jajal Bagaimana Performanya Drone Ini Diluar Terhadap Matahari Dan Terhadap Alam Oke Kita Langsung Keluar Dan Coba Terbang Tidak